Halo pejuang PTN, bertemu lagi nih sama aku di channel Tim Inspirator Lulus PTN Wah gimana nih teman-teman, sekarang kan masa-masa libur nih Nah kalian sekarang lagi hasil liburan, atau mungkin sudah ada yang masuk kuliah, ataupun sekolah Aku mau tau dong, kalau kalian liburan itu ngapain aja sih, tulis di kolom komentar ya Tapi, kalian suka merasa besok gitu gak sih, kalau misalnya libur yang terlalu lama Atau mungkin karena teman-teman kalian semuanya itu pulang kampung, jadi kalian gak ada yang bisa diajak main Nah disini, aku bakal kasih tau ke kalian kegiatan produknya produktif apa aja Yang bisa kalian lakukan selama digunakan Yang pastinya sangat bermanfaat, seru, dan gak akan membaksanya Oke, untuk kegiatan produktif yang pertama, itu kalian bisa melakukan kegiatan olahraga Aku yakin banget nih, pasti kalian disini banyak banget yang suka sama olahraga Mau itu jogging, bersepeda, badminton, atau mungkin kalian suka pergi ke gym untuk angkat beban Tapi diantara kalian, pasti ada yang kayak males keluar rumah gitu kan Nah, olahraga itu gak harus di luar rumah ya teman-teman Kalian bisa lakuin olahraga juga di dalam rumah Contohnya itu kayak workout dan naik turun tangga Selain agar lebih produktif, olahraga itu sangat penting dilakukan ya teman-teman Oke, selanjutnya kegiatan produktif yang kedua yaitu melakukan kegiatan volunteer Kalian pasti udah sering banget kan dengan kata volunteer Atau bisa disebut juga relawan Banyak banget jenis-jenis kegiatan relawan yang bisa kamu ikuti Mulai dari kesehatan hingga relawan kemanusiaan Selain terlalu produktif dan banyak manfaat positif Kegiatan ini juga bisa melambat rela sekali ya nih teman-teman Jadi bakal seru banget karena ketemu sama orang-orang yang baru Dan bisa menambah isian di selfie kamu juga loh Oke, selanjutnya kegiatan produktif yang ketiga yaitu mengikuti perlombaan Saat ini banyak banget lomba-lomba yang diadakan Baik itu pada bidang akademis maupun non-akademis Jenis lomba dan pengelenggarannya pun bermacam-macam Ada yang dilaksanakannya secara offline Ada juga yang secara online Nah, dengan mengikuti lomba Kalian bisa menambah pengalaman Menambah isian selfie kalian Dan juga bisa menampatkan hadiah Dari beberapa lomba yang memberikan hadiah ke pemenangnya Produktif dan menampatkan banget kan teman-teman Oke, tadi aku udah nyebutin olahraga Forum murid, lomba Terus yang terakhir ini apa ya Oke, aku bakal kasih tau pun ke kalian nih Supaya kalian gak penasaran lagi Nah, untuk kegiatan produktif yang terakhir ini Kalian bisa mengembangkan hobi-hobi kalian Seperti membaca agar kalian bisa menambah peluasan Dan juga menulis yang bisa membuat kalian lebih mahir Dalam rangkai SI atau karya tulis lainnya Lalu, kalian Kalau kalian tipe yang suka membuat kerajinan tangan Itu bisa membuat kalian lebih kreatif Dan siapa tau Hasil dari kerajinan tersebut bisa menghasilkan uang Dan ini bisa membuat kita lebih mandiri lagi Oke, teman-teman Jadi, itu 4 kegiatan produktif yang bisa kalian lakukan Dalam mengisi waktu uang Kalian selama liburan Aku harap video ini bermanfaat Selamat menikmati liburan Dan jangan lupa untuk tetap produktif ya, teman-teman Bye-bye Sampai jumpa